BVR adalah jamur entomopatogenik, yaitu jamur yang digunakan untuk mengendalikan hama, diantaranya werng, walang sangit, kutu-kutuan, dan penggerek batang. BVR berbahan aktif Bufiria basiana yang mengandung 10 pangkat 10 spora per gram dalam kondisi F1. BVR ini adalah makhluk hidup dan sangat peka terhadap sinar matahari. Ini adalah hama warng coklat yang menyerang pada tanaman padi, dengan nama ilmiah nila parvata lugen. Hama ini sangat berbahaya dan sangat susah dikendalikan dengan pesticida kimia, karena sudah kebal yang sudah mencapai biotipe 4. Hama sasaran BVR yang lain adalah hama walang sangit, atau Leptokorisa akuta. Hama ini merusak tanaman padi pada saat membutuhkan male dengan cara mengisap cairan male yang masih muda. Kemudian ini adalah kutu daun atau abits yang sering hidup berkelompok pada tanaman cabai. Kutu ini menyerang tanaman cabai dengan mengisap cairan daun, sehingga daun menjadi berkelut dan timbul warna kuning. Kutu ini sebagai perantara virus pada tanaman cabai, atau penyakit keriting pada tanaman cabai, disebut dengan penyakit bule. Hama sasaran BVR yang lain adalah kutu putih yang hidupnya juga berkelompok. Dia akan mengisap cairan daun, sehingga akan mengganggu proses fotosintetis. Kutu ini bisa sebagai perantara penuran penyakit embun jelaga. Bagaimana mekanisme kerja dari BVR sehingga dia mampu mengendalikan hama-hama tersebut? Setelah BVR disemprotkan mengenai hama, dia akan menyerang tubuh hama melalui kulit di antara ruas-ruas tubuhnya. Mekanisme serangan dimulai dari pertumbuhan spora pada kulit, Dan selanjutnya benang-benang jamur akan mengeluarkan enzim kitinase, lipase, atau proteinase yang mampu mengurekan komponen kulit hama. Dalam waktu kurang lebih 3 hari, benang-benang jamur itu berkembang dalam tubuh yang selanjutnya memasuki pembuluh darah, atau yang disebut dengan hemukul. Selain itu dia juga mengeluarkan racun yang disebut buferisin, leuvenolit, basionolit, eiseorolit, dan asam uksalat yang akan menyebabkan kerusakan secara mekanis. Seperti saluran pencernaan, kitin, otot, saraf, dan saluran-saluran pernafasan itu akan rusak. Akibatnya hama akan maktik, akan muncul badan buah berwarna putih, yang bila terbawa angin, atau kontak langsung dengan hama yang lain yang sehat, hama tersebut akan terinfeksi. Demikian selanjutnya, hive atau benang daun ini akan berkembang terus-menerus di alam. Itulah cara kerja dari Natural BVM. Bagaimana penggunaan Natural BVR? Pertama-tama kita larutkan dahulu 1 sendok makan BVR dalam air secukupnya. Kemudian kita masukkan ke dalam ember, kemudian diaduk sampai rata. Setelah itu dimasukkan ke dalam tanki sempurut ukuran 14-17 liter, ditambahkan air sampai tanki terisi penuh. Penyemprotan BVR ini sebaiknya dilakukan sore hari dan mengenai bagian atas dan bawah daun secara marata. Kenapa sore hari? Karena BVR ini adalah makhluk hidup, sehingga sangat riskan dengan sinar matahari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.